Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel Youtube Lisfat Update Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya Dengan cara me-like, subscribe dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Baiklah pada sahabat Lesti Lovers untuk kabar pertama di malam hari ini Lagi heboh ya Bantah lakukan KDRT, Rizky Bilar ingin damai dengan Lesti Kejora Rizky Bilar awalnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan hari ini Tanggal 6 Oktober 2022 akibat kasus KDRT Namun ia diketahui tidak hadir dan mangkir dari panggilan polisi Pengacara Bilar ADR Phil mengungkapkan kliennya mengalami gangguan fisikis akibat kasus ini Sehingga ia menjalani terapi dengan seorang ustaz Terkait kasus KDRT, ADE membantah Bilar melakukan hal tersebut Oh itu tidak, itu berlebihan Walaupun fisum ada, tapi ini belum ada pemeriksaan Dugaan KDRT itu tidak benar Dibanting-banting itu tidak benar Ungkap lawyer dari Rizky Bilar Dikatakan ADR, Rizky Bilar menepis saat Lesti Kejora menariknya Namun Lesti terjatuh dan bukan dibanding Selain itu soal dugaan Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti ADE mengungkapkan itu hanya gertakan Bilar dan tak mengenai ibunda dari BBL Selain itu ADE pun mengungkapkan Jika Bilar ingin mengupayakan damai dengan Lesti Kejora Aduh benar-benar di luar nalar ya para sahabat Dari postingan tersebut langsung dibanjiri oleh warganet Ada akun instagram monfiani Kalau sudah ketangkep basah terus hilang Sumber penghasilan auto panik dong ya Aduh Semua itu harus dibuktikan di pengadilan Dengan adanya korban, saksi nanti terbukti siapa yang jadi tersangka Untuk damai masalah nanti aja deh beritanya masih berkepanjangan Rizky Bilar ingin damai dengan Lesti Kejora Kuasa hukum bilang yang benar itu dia menepis Jadi Rizky Bilar katanya ke kamar mandi Kemudian tertarik kalungnya Terus jatuh Dan itu kebanting ya Bukan dibanting Ungkap lawyer dari Rizky Bilar Aduh mimin geregetan banget nih para sahabat Ini seolah-olah diputar balik ya Dan disini juga banyak yang berkomentar Ada mamamin underscore Ketarik kalungnya itu kalung yang putus ya Bukannya Lesti yang kebanting Dan ini benar-benar di luar nalar juga nih Halo Lesti itu kelihatan kok penyabar Tapi kalau emang begitu kejadiannya Kagak mungkin Lesti langsung melapor ya para sahabat Kemudian juga ada Oketa Ini gak usah mau damai deh Dede Lesti Laki-laki sekali udah berani mukul Selamanya bakal terus terulang Dan mungkin gak bisa speak up ya Kalau yang lain diperlakukan KDRT Namun disini banyak sekali Yang mensupport Lesti Karena berani untuk speak up Diam itu gak selamanya emas Ini ungkap dari para fans Lesti ya Kemudian juga banyak sekali yang berkomentar Yang bilang Saya ngerti kok perasaan Bilar Wajar Kalau fisikisnya terganggu Lah apa kabar fisikis korban Korban trauma dan merasa gak aman loh hidupnya Kok bisa-bisanya ya Dia dibiarkan bebas Bahkan udah masuk lambeturah nih para sahabat Rizky Bilar tak hadir Pangkilan polisi Awas loh Ntar fisikisnya Makin terganggu Dan anehnya Ditepis guys Bukan dibanting katanya ya Malah kebanting Kemudian disini Langsung ada unggahan Katanya polisi melebih-lebihkan Kalau disini terlihat melebih-lebihkan Pasti statement pengacarannya lawak banget guys Tataplah berisik ya Untuk membela korban Karena percaya atau tidak Hukum bisa dibeli dengan uang Kalau orang biasa udah lama di penjara kayaknya ya Kemudian langsung jadi trending di twitter ya Pada sahabat Kebanting Trending twitter Dikatalistis segede hp kali ya Gak sengaja kebanting Katanya nih Aduh Kita doakan saja mudah-mudahan Benda listika jelas selalu dikuatkan ya Dan disini juga lagi sedang trending topik di Indonesia Kebanting Beneran trending guys Gue gak bercanda ya Jadi bahan lawakan warga twitter Dan terlapor terganggu fisikisnya Halo Apa kabar yang melapor nih Sampai trauma Dan disini ada support ya Dari L2W untuk Lesti Akan ada saatnya kebenaran Akan tampak tanpa tirai pembatas Tuhan selalu berpihak kepada yang benar Dan setelah statement yang diungkapkan oleh pengacara dari Rizky Bilar Langsung saja wartawan mencecar Bang Sandi Kata Bang Sandi Udah ada humas yang menjelaskan Jadi kita tunggu Laporan selanjutnya ya Karena udah diserahkan ke pihak polisi Dan disini juga ada unggahan dari Bang Yudi Revan nih Katanya Bang Yudi Revan ini Menuliskan sebuah caption ya Tanda-tanda Allah menaikkan derajatmu Kamu akan dihadapkan dengan berbagai masalah Kamu akan mengalami kesedihan seakan tiada henti Hingga seakan berada di titik lelah Kamu akan dihadapkan dengan orang yang tidak menyukaimu Tetaplah bersyukur Terkadang anugerah diberikan setelah ujian Kemudian fans geram dan menuliskan Kalau gak ada sedikitpun pembelaan buat korban Setidaknya jangan terus-terusan bertingkah Seolah-olah pelaku itu paling tersakiti Dari kemarin-kemarin begitu terus ya Apa kabar korban nih Kalau pelaku terus-terusan dibela Ceritakan hal-hal yang membuatmu takut untuk bercerita Ini soalnya terlalu sakit dan kejam ya Kemudian Bang Dodo langsung angkat bicara Mengenai hal ini pada sahabat Langsung diunggah di instasorinya Ya kalau maling ngaku penjara penuh Itu ungkap Bang Dodo ya Saking keselnya nih Masya Allah Emang ya udah ketebak deh Gegara nyangkal nih semua dicecar Tapi Bang Sandi tetap konsisten ya Dengan sikapnya menghadapi wartawan Tunggu hasil penyidikan Bismillah kita doakan saja Lesti Kejora Nah ini namanya pengacara yang profesional nih Untuk mimpin ya Pokoknya semangat terus buat Bang Sandi Arifins Untuk membela Lesti Semoga Lesti Kejora tetap semangat ya Bahkan disini juga ada tanggapan Dari AKP Nurma Dewi Kalau semua bukti dan saksi-saksi Sudah diperiksa ya Kita tinggal kita tinggal nunggu saja Bahkan langsung ada tanggapan juga dari Najwa Sihab Kak Nana langsung memberikan komentar ya Mengenai KDRP ini Selalu percaya dan membela korban Dan tidak mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun Ungkap Najwa Sihab Dan ada informasi juga nih para sahabat Menurut pernyataan wartawan Kompas TV Pelaku akan datang pekan depan Kita tunggu kabar selanjutnya ya Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Abang Al-Fati Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih